Oke mas bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini update mobil Yang dalam kategori Derek Ya dalam kategori Derek Ini Wakeh macem bro Jadi ada yang Akinya gak ada Terima kasih Oke mas bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini update mobil Yang dalam kategori Derek Ya dalam kategori Derek Ini wakil macam bro Jadi ada yang Akinya gak ada Ada yang mesinnya rusak Dan ada yang kuncinya tidak ada Dan ada yang bannya kempes Dan ada juga yang ejunya tidak ada Pokoknya dalam kategori ditarik Menurut lo bro Jadi pertama Ini di depan saya nih Ini sebetulnya idola Untuk tahun ini kan Jenis panter Ini sisu panter yang backup Ini tahun 9 berapa ya 97 itu berapa kemarin Pokoknya tahun ini lupa aku Yang pasti ini panter Jenis backup Untuk sekarang yang terbaru kan panter udah disuntik mati ya Udah gak akan keluar untuk versi terbaru Tapi suatu saat pasti akan keluar lah Untuk panter udah gak keluar lagi Jadi ini panter pack up Ini ada 2 unit bro Nih Panter pack up ini ada 2 unit Nih Eh Mesinnya ada Kelengkapannya lengkap nih bro Nih Kelengkapannya lengkap Aki juga ada Semuanya Yang gak ada cuman kompresor AC doang nih Ya kompresor AC nya doang Kayaknya dicopot Gak ada nih Kelengkapannya cukup lengkap Kalau mau direstorasi mungkin masih layak Ini harganya 23 bro Harga kemarin 23 juta Per unit ya Bukan 2 Ini ada 2 Per unit 23 juta nih panter nih Harganya nih Kalau Yang pasti ininya bro Minta ganti Fendernya Masih bagus Tapi ini bekas Recon ya Ini bekasnya Recon udah tebel banget Udah tebel Dan bak-baknya Wes lama banget Mungkin terduduk ini ya Ini interiornya No blower AC nya masih ada Kalau dashboardnya masih Lengkap Ya itu bekasnya pakai AC 23 juta Waduh Sayang bro Kerobos banget nih bro Ini Kerobos banget Udah kerobos banget Bawahnya Mungkin harus dibelikan kepala baru Atau mungkin seperti itu ya Warna hitam satu Ya Terus Di sebelahnya lagi Ada lagi Warna Putih Itu sama-sama panter Kalau gak salah Harganya sama bro Sama-sama 23 juta Ini Kondisinya seperti ini Ini interiornya Boleh kita liatin ya Ini sama bro Itu dalamnya pada Bawah Untuk Bawahnya pada kerobos loh Kelengkapan Tak lihat ya Kelengkapannya Waduh gak jauh dibuka Yang pasti kelengkapannya Mesinnya ada Keduanya ada Ya Ini Panter Tahunnya Tahun piro Satu warna putih Nih ya Satu warna putih Yang satu warna hitam Per unitnya Kalau gak salah Harga kemarin ini 23 juta Gak tahu kalau ada perubahan ya Ini Pajero Sport Belum Tapi disini ada Ford Focus Ini Yang minat Ini Ford Focus Tapi platnya plat B Ini untuk anak muda Ini Boleh banget nih Ya Kalau dipakai untuk anak muda Ford Focus Tahunnya Kita lihat dulu Tahun 2013 Dengan harga 70 juta Kategori mesinnya F bro Tahun 2013 nih bro 70 juta Ford Focus Platnya plat B RS ya Ini yang RS Ford Focus ada yang RS Di pampernya WSAPI tenan Tapi kayaknya Kaca sebelah ini Apa bro Pecah Pelaknya bagus Bawaan Sporty banget nih Gede mobilnya Gede bro Terus Sebelahnya ini Ada Hyundai H1 Ini Hyundai H1 Sampai sekarang Belum terjual Ada Sekitar disini Tersisa 4 unit Ya 4 unit Duh Bece bro Wisto Aku tak melipir sih Nanti Bece karena bro Ini Hyundai H1 Ini ada 4 unit Tuh yang sebagian Ada di Sana Ada 4 unit Tapi Harganya ini Yang ini 80 juta Tahun 2013 Berbahan bakar Solar 4 silinder 2500 cc Ini Untuk Untuk H1 Ini ada 4 Tuh Yang 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 Tiga lagi Boleh Kita Lihat di Sebelah sana Warna putih Tahunnya Tahun 2013 Dan Ini semua Unit ini X rental Dari PT Sepron Dan Di sebelahnya Di belakang Ada R3 Ini R3 85 juta Tahunnya Tahun 2015 Ecu Di kantor Ini Ecu nya ada Ini 85 juta Bro Tapi Bodi sebelah kanan Dia Agak ancur Nih Bodi sebelah kanan Ini X bluebird Juga Dari Dental bluebird Warna putih Boleh Aduh Dikunci Bro Untuk interiornya Masih lumayan Bersih Tapi harga Lagi Harga Masih tinggi Bro Tahunnya 2015 Masih tinggi Oke Kemudian Kita Ke Arah Sini Ini Update Yang khusus Direct Aja Nah Ini Ada H1 Lagi Ini H1 Lagi Disini Sama Ini Tahun 2013 Dan X Rental Seffron Yang ini Beda Harganya 85 juta Kalau Pajaknya Dia Mati Dari Tahun 2020 Kategori Mesin Grid F Kayak Alphard Nih Boleh Kita Lihat Kesana Ini Ada Fort Ranger T6 Tapi Di Bunyiin Disini Nih Boleh kita Lihat Interiornya S1 Tapi Ini Bangkunya Tidak ada Tapi Aku Tau Bangkunya Itu Dimana Tempatnya Kalau Interiornya Mewah Banget Loh Kalau Untuk Pemakaian Dipakai Keluarga Ini Sangat Rekomendasi Banget Cocok Kalau Untuk Keluarga Untuk Kemana Mana Rame Rame Gido Ini 85 Juta Tapi Untuk Perusakannya Kita Gak Tau Sampai Separah Apa Untuk Mesinnya Ini Tipe XG Jadi Tipe XG Itu Di Tengah Tengah Di Atasnya Ada Tipe Royal Yang Lebih Tinggi Lagi Dan Ada Tipe Yang Star Di Bawah Manual Ini Jadi Ini Kecepatan 70 Kilometer Perjam Kalau Di Perusahaan Minyak Dia Tidak Boleh Lebih Dari Ini Bahkan Untuk Kaca Belakang Dia Sudah Pakai Do Fogger Cuma Bangkunya Doang Ini Yang Kurang Yang Minus Kalau Jenis Mobilnya Kalau Diganti Ban Juga Masih Oke Ini VOD T6 Nih Bro Tak Lihat Dari Samping Aja Ya Waduh Ditutup Bro Gak Berani Dan Ini Ada Tata Senon Tapi Ini Kategorinya Derek Tidak Jalan Ini Cuma 75 Juta Tahun 2017 Nih Tahun 2017 Kelengkapannya Lengkap Cuma Bannya Ada Pada Kempes Kalau Dalamnya Joknya Sudah Dilapis Kulit Ya Ini Oh Naik lagi Ini Ini 85 Juta Yang Ini 85 Juta Untuk Tata Yang Ini 85 Juta Tapi Kategorinya Derek Ini Oke Next Kita Jalan Ke Arah Sana Kita Lihat Ke Sini Bro Ini Ada Innova Tahun 2005 Ini Idola Banget Nih Udah Lama Banget Disini Innova Ini Tahun 2005 Kalau Untuk Kelengkapannya Dia Cukup Begitu Lengkap Banyak Banyak Ada Tapi Wes Koyongono Pelaknya Juga Ada Warna Warna Blue Ocean Ya Tipenya Tipe G Ini Dijual Dengan Harga 35 Juta Rupiah Bro Ini Kalau Dipakai Diperbaiki Dipakai Untuk Dalam Neng Diso Diso Sapi Bro Pakai Dalam Nggak Perlu Ke Kota Karena Mungkin 35 Juta Karena Plat B Bisa Jadi Pajaknya Udah Mati Nih Lihatin 35 Juta Ya Perlu Perbaikan Pastilah Dengan Harga Budget Segitu Ya 35 Juta Ini Tak Kelilingi Kelengkapannya Masih Lengkap Masih Bagus Untuk Kelengkapannya Ini Loh Dari Belakang Ganteng Kan Loh 35 Juta Innova 35 Juta Ganteng Ini Karimun Mesinnya Dan Ini Ada 67 Toyota Kalia Tapi Kita Tinggal Aja Karena Masih Tinggi Banget Untuk Airbag Sudah Nembak Unit Ini Kategori Direct Direct Semua Disini Ini Innova Ini Kategori Direct Semua Dan Disana Juga Itu Panter Udah Bareng Kita Lihat Dan Ini Ada S1 Lagi Disini Ini S1 Lagi Tuh Ada Dua Unit Lagi Ya Kalau Untuk Jalan Keluarga Boleh Ini Sebetulnya S1 Ini Toyota Rush Direct Apa Minusnya Ini Kalau Dari Depan Tidak Ada Masalah Belakang Juga Tidak Ada Masalah Spoilernya Tidak Ada Kaca Samping Kiri Tidak Ada Itu L300 Tempat Lelang Kemarin Tahun 2019 119 Juta Tapi Sampai Saat Tidak Jadi Lelang Lagi Oke Mas Bro Itu Aja Untuk Update Mobil Kategori Direct Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu